Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang agroekologi dan pengendalian hama terpadu. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri, Klazul Amal, NIM 037, PMI Filosofi NIM 050, Fitriya Indah Susanti NIM 056. Jadi, pokok bahasannya akan kami bahas adalah, yang pertama prinsip agroekologi, yang kedua dasar agroekologi PHT, yang ketiga perencangan agroekosistem, dan yang keempat pengendalian ekosistem. Latar belakang, agroekologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang budidaya tanaman dengan lingkungan tumbuhnya. Agroekologi merupakan gabungan tiga kata, yaitu agropertanian, ekologi lingkungan, dan logi atau logos ilmu. Jadi, ekologi pertanian adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan lingkungan budidaya tanaman yang diusahakan oleh organik, menggambarkan bahwa berjalan selaras dengan alam. Prinsip agroekologi Agroekologi lebih menekankan pentingnya memperhatikan faktor lingkungan dalam budidaya pertanian. Pertanian bukan sekedar interaksi antara petani dengan tanaman aktivitas. Pertanian secara kompleks melibatkan banyak faktor, terutama manusia, hewan, lahan, dan iklim. Selanjutnya Dasar agroekologi Konsep pengendalian hama terpadu, PHT, muncul pada tahun 1960-an sebagai pemikiran kepedulian terhadap lingkungan akibat penggunaan pesticida dan dampaknya terhadap lingkungan. Dengan demikian, yang berkembang adalah metode pengendalian yang bersifat silver bullet, yaitu metode yang prinsipnya populasi hama dan menekan kerusakan tanaman. Karakter dari metode ini adalah pengendalian dari suatu teknik pengendalian. Dan pengembangan PHT selanjutnya lebih mengarah pada pengolahan agrosistem yang dikembangkan berdasarkan teori ekologi, terutama dalam merancang suatu agroekosistem yang lebih tahan terhadap peledakan populasi hama. PHT merupakan pengembangan metode-metode pengendalian alternatif dalam pelindungan tanaman terhadap serangga hama. Konsep dari ekologi dalam PHT merupakan konsep dari proses alami dan interaksi biologi yang dapat mengoptimalkan sinergi fungsi dari komponen-komponennya. Dengan demikian, lahan dengan keragaman hayat yang tinggi mempunyai peluang yang tinggi untuk terjaga kesuburan tanahnya melalui aktivitas biota tanah. Perancangan agroekosistem Perancangan agroekosistem yang stabil melibatkan pengelolaan komponen dalam agroekosistem tersebut. Perancangan agroekosistem untuk pengendalian hama dapat dilakukan melalui pengelolaan habitat. Penambahan keragaman tanaman dalam program pengendalian hama telah banyak dilakukan. Penambahan keragaman tersebut ditunjukkan untuk meningkatkan populasi predator. Salah satu teknik pengendalian hama dan penyakit yang ramah lingkungan adalah penggunaan pesticida biotani. Kemudian untuk pengendalian agroekosistem, ada pun faktor-faktor penyebab rentannya suatu agroekosistem terhadap eksplosi hama dapat diatasi dengan melakukan pengelolaan agroekosistem supaya menjadi lebih tahan terhadap eksplosi hama. Pengelolaan agroekosistem untuk mendapatkan produksi yang berkelanjutan dan sedikit mungkin berdampak negatif terhadap lingkungan dan sosial serta input yang rendah dimungkinkan dengan menerapkan prinsip-prinsip ekologi. Ketidakstabilan agroekosistem masih dapat diperbaiki dengan menambahkan keragaman tanaman pada suatu pertanaman dan landscape yang disebut sebagai rekayasa ekologi. Kesimpulan pada materi kali ini adalah pengendalian hama dengan pengelolaan agroekosistem pada dasarnya adalah teknik pengendalian hayati dengan mengoptimalkan peran musuh alami sebagai faktor pembatas perkembangan populasi herbivora dalam suatu ekosistem. Pertama, optimalisasi peran musuh alami tersebut dilakukan melalui peningkatan keragaman hayati dengan meningkatkan keragaman vegetasi. Peningkatan keragaman vegetasi dilakukan melalui penerapan peluatanan polikultur dengan pengaturan agronomis yang optimal, sehingga didapatkan produktivitas lahan yang optimal dan berkelanjutan. Terima kasih telah menonton!